Selamat datang bagian untuk kita semua, saya Citra Bunga, kembali lagi di Nungerandung Channel yang menyiarkan berita-berita satu script-out dan buku yang ada di sekitar kita. Mari kita saksikan. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wijaksono, mendesak pemerintah Provinsi Jatim menanggung pembiayaan layanan kesehatan, baik di fas keswasta ataupun pemerintah. Hal ini ia lakukan setelah Pemprov Jatim menonaktifkan kepesertaan 622.986 BPJS Kesehatan Warga Jatim di APBD Jatim 2022. Anggota fraksi PDI Perjuangan ini mendorong adanya solusi jangka pendek bagi warga jatim yang sedang membutuhkan layanan kesehatan, namun kepesertaan BPJS kesehatannya nonaktif. 500 ribuan, jadi suatu yang 800 sisanya 500 kali ini kalau kita dorong penuh, ini insya Allah kan bisa masuk, tapi memang kalau di BPJS ini prosesnya cukup panjang. Nah kita juga akan ada dua jalur, kami akan diprojek juga akan mendorong keperintah Provinsi Jawa Timur bisa kemudian berkondisasi dengan baik, mendorong untuk kabupaten-kota. Karena kalau kepesertaan dari kabupaten-kota ini lebih cepat, pengaktifannya lebih cepat. Nah ini kan istilahnya, tadi kan misalnya 9 kabupaten-kota sudah UHC, ada tadi 120 ribu yang bisa di cover oleh kabupaten. Nah kita akan sisir lagi, kira-kira kabupaten mana yang kemudian mampu untuk kemudian membiayai entah itu 100% atau kali 50% persen, nah kita dorong-dorong di sana. Ini ruangnya sebenarnya kita mulai mulai ada gambaran, bagaimana kemudian 622 ribu warga atau masyarakat yang pada 1 Januari kemarin, di mana akhir kan ini kembali bisa menjadi beserta BPJS. Di ruangnya seperti itu, ini yang akan kami kapal temukan, kami akan dorong terus agar ini bisa selesai kecepatnya. Itu mungkin gambaran umum adalah apa yang disampaikan tadi untuk kemudian, karena kita di sini tidak kemudian mencari masalah, tapi kita mencari solusi, solusi bersama agar masyarakat yang kita berjuangkan bersama ini bisa memperoleh haknya. Terima kasih sudah menonton channel kita, dukung terus dan berhubungan channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di atas, dan mendapatkan notifikasi, kita boleh mencari kami. Dan dilakukan sami umur ini.